PEMBICARA 1 Menurut KPSI, penyebab PHK nilai tukar mata, KSPI maksud saya, penyebab PHK salah satunya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian ambruk. Yang kedua adalah daya beli masyarakat termasuk buruh menurun akibat kenaikan harga BPM. Ketiga, pertumbuhan ekonomi global melambat sehingga produk-produk ekspor yang diproduksi di Indonesia tidak laku. Keempat, ekonomi Indonesia juga melambat. Kelima, beban biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha makin berat karena beberapa kebijakan pemerintah justru menghambat. Pak Haryadi, tadi Pak Haryadi sudah menyinggung soal jumlah orang yang mengambil tunjangan hari tua cukup besar. Jaminan hari tua cukup besar. Dan bulan September ada data? Ada, bulan September itu 168 ribu orang. Jadi kalau dari Januari sampai Agustus itu 514 ribu orang. Di bulan September tanggal 1 sampai tanggal 21 itu 168 ribu orang. Itu kategorinya adalah yang mengundurkan diri dan PHK, Mbak. Itu jumlahnya segitu. Jadi bisa kita bayangkan angka ini ya cukup serius dan kalau pemerintah ataupun pihak-pihak bilang bahwa ah angka ini tidak tepat lah, itu kan ada by name, by address ya. Tanyain dari orang-orang, udah berkerja atau nggak? Itu soal. Lebih, untuk pengonfirmasi kadang-kadang kita asal berdebat kan. Apa benar sih sebegitu besar gitu ya yang mengundurkan diri. Nah tapi poinnya sekarang gini, Mbak. Jadi tadi poinnya kan kita bahwa seberapa besar sih pengaruhnya kalau ini seperti ini terus ya. Tidak ada kejelasan apa, tidak ada kepastian artinya rupiah ya terus melemah, sektor ini juga nggak jalan-jalan. Nah kalau ini berlanjut terus, yang kami khawatirkan krisis ekonomi jilid dua itu terjadi betulan. Jadi saya ingin menyampaikan, kenapa The Fed ketika mau mengambil keputusan tentang menaikkan rate, itu selalu berbicara tentang unemployment and inflation. Karena apa? Dua hal itu diperhatikan sekali oleh mereka. Dan Indonesia memperhatikan itu, Bang Indonesia. Nggak pernah. Oke, mestinya nanti Komisi Keuangan bicara dengan BI ketika counterpartnya di BI ya. Tunjangan hari tua yang diambil sangat besar. Artinya memang ada masalah di situ. Karena saya dengar juga PHK banyak, bahkan juga mengurangi shift kerja begitu juga ya di perusahaan. Saya kira sebelah kiri kanan kita, kita juga sudah dengar dari berbagai berita dan dari berbagai liputan, kita tahu bahwa ada sejumlah soal dengan perusahaan-perusahaan kita. Bahkan kalau kita ikuti, katanya ya ada stress test yang dibuat oleh BI, saya tidak tahu persisnya. Oh, JK harus ya? Ada, BI juga. Kalau 16 ribu dolarnya, maka hasilnya 6 dari 53 korporasi publik akan insolvence. Jadi itu kan perusahaan yang gede-gede. Tapi kita bisa bayangkan yang bawah-bawah kan, berarti itu juga akan, ini terutama perusahaan-perusahaan yang kemudian bergantung pada bahan-bahan baku impor ya, yang kemudian melanyakan dolar. Dan itu menurut saya, ya mungkin benar ada lampu kuning kita sekarang. Lampu kuning kata Bang Don, untuk sektor real? Saya, silah siapa dulu? Mbak Afi boleh? Oke, ya itu benar sekali. Karena pada angka 16 ribu, stress test yang dilakukan oleh perbankan juga mulai terjadi NPL yang meningkat. NPL yang meningkat itu kan berarti perusahaan sudah tidak mampu bayar kan. Nah, kenapa tidak mampu bayar? Karena ketika harga barangnya menjadi naik, daya belinya turun, produksi juga otomatis turun gitu. Nah, jadi oleh karena itu harus ada batas psikologis yang memang harus dilakukan oleh pemerintah apapun. Batas psikologis berapa kursinya? Betul, betul. Begini kan, kalau kita tadi mengatakan 16 ribu bahaya. Bagaimana kita sekarang tidak boleh? Betul, nah bagaimana caranya? Tadi saya sebutkan contoh di India lah, bagaimana memasukkan dana bisa dengan tax amnesty atau dengan pengusaha yang eksportnya selama ini di luar. Karena sekarang ini eksport itu uangnya di dalam itu cuma 20-30 persen, sedangkan sisanya ada di luar. Nah, itu diminta masuk ke sini, tapi diberikan sweetener lah. Dari datanya Mbak Afi memang banyak pengusaha kita yang cukup beri? Oh iya, makanya kenapa BI bikin yang namanya bagaimana hasil eksport itu harus masuk dulu baru keluar lagi. Nah ini harus dilakukan, kalau enggak kita enggak mungkin. Jadi, kita boleh titip ke Pak Misdangun ini kalau kata mau Menteri Keuangan dan BI. Maksudnya DPR itu banyak mendengar, enggak boleh banyak ngomong. Tugasnya DPR itu bicara. Termasuk bicara dengan BI dan Menteri Keuangan ya Pak? Gini, masalah kurs rupiah, nilai tukar rupiah ini tidak boleh parsial pengambilan keputusannya. Tadi Ibu Afi memberikan contoh. Kalau stress testnya 16 dari sebelum ini? Tadi apa yang disampaikan oleh Pak John itu bahaya insolvent itu kalau sudah nyampe ke korporit itu sangat berbahaya. Karena apa? Ini akan membuat line kredit dia itu akan mempengaruhi perbankannya dan perbankannya juga pasti akan mengalami pendaharan yang luar biasa. Dan ini yang harus itu. Tapi ngomong-ngomong apa yang sudah dibicarakan dengan Bank Indonesia sama Menteri Keuangan oleh Komisi 11 ini? Masul yang selalu mengatakan begini, saya melihat ada proses yang kurang governance, yang kurang tata kelolanya baik dalam hal BI melakukan intervensi pasar terhadap menjaga nilai tukar rupiah ini. Makanya saya mengusulkan berkali-kali di dalam rapat dengan Komisi 11 untuk dilakukan audit BPK terhadap kebijakan operasi moneter ini. Bayangkan rupiah sekarang Rp14.700, kemudian cadangan devisa kita berkurang 5 miliar dolar, nilai uang kita makin jatuh. Nah ada apa disini? Sementara apa? Penghasilan Bank Indonesia dari intervensi pasar ini makin membesar. Nah ini yang terjadi, ada benturan kepentingan disana, ada moral hasrat disana. Nah coba kita tanyakan kepada BI, BI selalu mengatakan... Saya malah mau nanya, sudah ditanya belum ke BI? Dan jawaban BI selalu normatif, 5 kebijakan paket ekonomi yang dilakukan... Nanti kapan-kapan saya tunggu Pak Misbah pun kejar lagi Bank Indonesia. Yang pertama adalah untungnya berapa masih di intervensi pasar. Bayangkan, dari BI, tahun 2014 saja untungnya Rp52 triliun. Kita itu haknya di BI untuk dikelola, cadangan devisa kita berapa? 100 lebih dari anu miliar dolar. Iya, 105. Pak kalau pakai cadangan devisa itu menurut saya bahaya, kenapa? Tapi sudah digunakan. Tapi kan sekarang kecil, karena kalau nanti digunakan semua kan juga berbahaya bagi perekonomian. Menurut saya yang harus dicari adalah uang masuk gitu loh. Nah uang masuk ini yang nggak diperoleh. Kalau dari BI nggak mungkin, dari sektor real yang paling mungkin. Itu yang saya sampaikan, Mbak Afia. Saya tidak menafikan apa yang digunakan. Tapi ada nggak kebijakan BI untuk melakukan itu? Nah, mengajak sektor real. Ada DHE, DHE ada. Devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor tidak ada sanksi apapun. Tidak ada sanksi apapun. Karena apa? Mereka beranulari lagi kepada apa? Undang-undang devisa bebas. Devisa bebas. Devisa bebas kita. Loh, kita tidak... Kalau memang devisa bebas itu menjadi konsideran penghalang, kenapa kita... DPR bisa bantu untuk undang-undang yang lain supaya nggak ini. Harus ada inisiatif. Yang lebih cepat itu kan ini. Pemerintah mengeluarkan perpu. Perpu, oke. Nanti kita benar-benar harus menunggu DPR, pemerintah, dan kemudian... Pemerintah dan DPR tinggal setuju dan tidak setuju. Tapi kalau kita bicara stress test di 16 ribu tadi, kalau buat pengusaha... Ya, tentunya gini, Mbak. Angka berapa sebenarnya yang masih... Jadi kalau kita lihat industri kita, manufaktur kita, ini kan kebanyakan komponen bahan bakunya masih besar impor. Iya, persen. Jadi ini memang pasti ada pengaruh, Mbak. Pasti ada pengaruh. Karena itu... Berarti yang saya bilang, memang ini kan buah daripada sekian lama kita nggak pernah serius melakukan hilirisasi, kan? Ngomongnya iya hilirisasi, tapi tidak pernah dilakukan secara serius. Karena selepas berjeda, kita akan kembali untuk Anda selepas jeda. Ya.